Mayoritas yang namanya pemilik rumah itu pasti depengin hunianya tampil cantik, ya kan? Nah, salah satu cara memperindah rumah saat ini adalah menggunakan cover atau penutup yang bercorak sama atau seragam untuk aneka peralatan dapur alias homeset. Nah, homeset yang standar biasanya terdiri dari tutup kulkas, terus ada sarung bantal, ya sarung bantal kursi, taplak meja, cover penanak nasi atau magicom, dan juga sarung untuk galon air mineral. Itu biasa banget kita lihat di rumah-rumah yang memang pengen dalamnya kelihatan cantik. Nah, kali ini kebetulan kita kan lagi mampir nih di kediaman ownernya Ataza Handmade, ya rumahnya Mbak Sintia, untuk kita beli-beli homeset. Jadi nggak cuman kamu aja yang punya, kita juga dong. Nah, gimana pemirsa? Penasaran nggak sih? Pengen tahu gimana cara membuat cover homeset? Nah, kalau penasaran dan pengen banget belajar, kebetulan nih Mbak Sintia kan hampir setiap hari memproduksi aneka cover atau penutup peralatan rumah tangga, ya. Jadi kebetulan juga rencananya katanya mau bikin cover galon. Jadi sekalian kita belajar aja yuk. Kira-kira susah nggak sih membuat homeset cover galon itu? Mari masuk. Terima kasih telah menonton! Ada gorden, gorden jendela, gorden pintu, dan gorden kolong dapur. Itu yang gorden ya, untuk yang bantal, sarung bantal, atau bed cover juga bisa. Bed cover, lalu spray. Kita juga bikin tas-tas kecil seperti ini, alas mangkok, bed cover bayi satu set itu Mbak. Jadi bed covernya ada bantal, ada guling, satu set. Baik Mbak Sintia, untuk hari ini, untuk pojok terampil, kita tahu ya, di pojok terampil itu kan biasanya kita melihat banget proses tahap-pertaapan dari awal sampai akhir gitu kan. Untuk hari ini kan nggak mungkin kalau misalnya homesetnya semua dibikin. Kira-kira apa yang cocok untuk pemirsa pojok terampil yang mungkin ingin juga meniru Mbak Sintia bikin set gitu? Kalau di rumah, yang simple aja mungkin buat galon ya, tutup galon gitu ya. Tutup galon, oke. Itu juga salah satu yang sering banget aku melihat kalau masuk ke rumah gitu, rumah siapa aja. Ini kan pemanfaatan kain pecah, kalau misalnya kita mau bikin produk-produk yang nggak memanfaatkan, itu kainnya apa? Kainnya biasanya kalau saya, produk saya semua itu pakai kain kartun CFC Pak bilangnya. Kartun CFC, kenapa mau memilih kartun CFC? Ini kan banyak ya varian kartun kan? Kalau kartun itu kan macem-macem, ada yang mikro apa ya itu, itu kayaknya agak kaku gitu Mbak. Terus motifnya dia nggak bisa cerah. Memang gitu ya, memang motifnya nggak cerah gitu. Kalau CFC ini cerah, macem-macem. Ada yang bunga, ada yang kartun, ada yang abstrak gitu kan, macem-macem ya. Contohnya ini kartun, terus yang abstrak kan kayak gini ya, kotak-kotak kayak gini, kotak. Ini yang bunga-bunga, ada yang model polkadot kayak gini, ini kan macem-macem kayak gini. Oke, itu sesuai dengan pilihan juri. Sesuai pilihan, iya. Kalau bahannya dari sini emang? Bahannya iya. Atau ada juga yang customer datang boba? Saya biasanya online, masih online karena di Pekalongan nggak ada nih toko. Nggak ada. Di Pekalongan belum ada toko khusus kain yang seperti ini, harus ordernya online. Oke, berarti kendalanya kalau di Pekalongan nggak ada nih kain kartun yang cerah. Terus juga lembut, yang bisa dibentuk segala macam gitu. Dan Mbak Sintia untuk mendapatkan bahan bakunya harus online, tapi nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Oke, nggak masalah doang karena selama ini mau jalan ya, usahanya gitu. Oke Mbak Sintia, berarti ketika kita atau Mbak Sintia mau bikin produk nih, misalnya tutup gawan ya. Iya. Itu berarti apa dulu sih yang disiapin selain bahan pasti? Yang satu bahan, yang kedua kita ukur dulu kebutuhan kainnya, galonnya ya. Misalkan itu kan galon bener ya atasnya, kita ukur diameternya dulu, kita bikin nih. Kalau galon kan ukurnya sama semua ya? Sama. Biasanya kita pakai ukuran diameter 30 cm. 30 cm, oke. 30 cm, tapi nanti ditambah kampuh ya. Kampuh itu buat jahitan istilahnya. Oh, sisanya. Iya, yang buat jahitan itu namanya kampuh. Oke. Itu biasanya 1 cm, biasanya tambah 1 cm, 1 cm. 1 cm. Sampai 1,5 cm, berarti untuk kanan kiri 1 cm, 1 cm, baik kita butuh kampuh 2. Ini kan udah bener gini ya, ini 30 cm diameternya, kita harus tempelin sama kain, apa, busa lapis, ini namanya busa lapis. Seperti ini ya. Kalau busa lapis kayaknya nggak ada masalah, beli di sini banyak ya? Ada, di pekalongan. Oke, di pekalongan ada. Ada. Macem-macem ini ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Biasanya pakai hitam deh. Biasanya putih malahan. Oh, bisa juga putih. Biasanya malah putih. Iya, putih. Ini yang bagus ini malahan mbak. Ininya lebih keket ini ya. Wow, busa lapis pun ternyata ada jenis-jenis sendiri ya. Ada macam-macem. Iya. Maksudnya ada yang bagus, ada yang biasa-biasa aja gitu. Dan tentu, supaya produk dari Atazza Handmade ini kualitasnya bagus, yang dipilih mbak Cynthia tentu yang produknya berkualitas bagus ya. Oke, setelah diukur berarti tadi. Setelah diukur. Lalu kita bikin, ini kan buat atasnya ya. Nanti kita butuh sarung yang melingkari ini. Oke. Ukurannya ini ya. Ini sudah saya ukur, sudah dipotong juga. Iya, ini kebetulan mbak. Sintai banyak banget ya. Jadi nggak nunggu kita udah dipotong. Iya, langsung kita potong. Tetap akan melihat proses kemudian ini mbak. Iya, betul. Dikit-dikit ya. Iya. Oke, kalau untuk bodinya berarti panjangnya berapa? Bodinya ini kan 30 ya. Berarti bodinya itu 90. Kita lebihin jadi 5 cm aja lah biar enaknya. Jadi 95. Kalau lebar? Lebarnya? Panjangnya. 95 ke bawahnya 45. Untuk lebar? Lebar. 5 berarti panjangnya 95. Panjangnya 95. Kesininya 45. Oke, itu ukuran baku ya? Iya. Sesuai kalau standar gitu ya? Standarnya kayak itu semua. Iya. Kebetulan ini yang pesen mau Natal lah nih. Oh iya. Jadinya pesen yang motifnya. Makanya ornament-ornament Natal. Kebetulan ini pasannya. Iya, 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 iya. Oke deh. Selain atas, sarung bawah, kita percantik lagi sama namanya ini rempel ya mbak. Istilah kalau rok itu ada rempel-rempelnya gitu ya biar cantik gitu ya. Kita pakai motif yang lain biar nggak sama gitu biar lebih cantik. Kalau motif rempel yang sama akhirnya nggak kelihatan rempelnya dong. Nggak cantik nanti. Nggak cantik nanti. Nggak ada yang genjreng gitu. Oke. Dan untuk pemilihannya tentu harus ada motif yang sama. Ada motif yang sama. Misalkan dia ungu. Misalkan ini ya ungu gitu kan. Nah kita kasih rempelnya yang sesuai senada gini kan. Jadinya cantik. Itu paling nggak insight deh buat kita ya. Kalau membuat satu buah cover dispenser atau penutup galon. Tadi sudah dikasih penjelasan sama mbak Cynthia. Apa yang harus disiapkan dan untuk ukurannya juga. Nah abis ini kita mau melihat bagaimana sih membuatnya secara langsung ya. Iya. Tetap di pojok terampil. Yuk mbak ini berarti apa lagi yang disiapkan. Semua main pakenya kayak kartun CFC aja. Kalau ada permintaan customer. Misalkan minta dibikinin pakai kartun yang Jepang juga bisa. Tapi kan sesuai harganya. Masing-masing sesuai permintaan sama konsumen. Oke dilanjutin lagi di pojok terampil. Masih bersama dengan mbak Cynthia. Owner dari Atta Zahemi. Kita masih sibuk banget ini bikin cover dispenser. Cover galon ya. Cover galon. Iya dan ini proses selanjutnya setelah. Tadi ukur bahannya kan sudah dipotong nih soal mbak Cynthia. Dan untuk panjangnya tadi 90 ya. 95. 95. Tapi ternyata saya lihat di tengah-tengah ini. Bukan di tengah-tengah ini. Agak di ujung-ujung gitu. Ada ini ya. Pita. Iya betul ya. Ini pita atau renda sih. Ini pita. Ini pita. Renda ya. Mempercantik aja sebenarnya. Kalau nggak ya polosan gitu aja bisa mbak. Tapi ternyata ini ya. Saya kira. Sambung. Iya harus panjang. Cuma ditumpukin aja. Tumpuk aja. Bisa sih langsung panjang aja. Nanti ini buat aksesoris. Ini kebetulan pas di. Ada potongan jadinya kita sambung aja. Ya. Berarti ini setelah bentuknya kayaknya ya. Setelah kita potong ya. Berarti kita. Abis itu ini sudah disiapin. Yang untuk atas. Yang atasnya juga sudah disiapin. Ya. Kita kasih lapisan. Lapisan. Bisa lapis. Ini kita potongnya bisa lapis itu sesuai ya mbak ya. Sesuai dengan panjang dan lebarnya kain. Juga perlu diperhatikan pas motong arahnya ini yang nempel di kain itu jangan yang udah ada lapisannya ini. Yang nempel di kain adalah bagian yang ada busanya ini. Jadi nanti pas motong ya kayak gini merupanya. Kalau motong busa. Ini kan busa suka lari-lari nih. Biasanya kita perlu bantuan jarum bentul mbak. Pakai jarum bentulnya. Lari-lari biar enak aja. Soalnya kalau lari. Ternyata. Enggak pas nanti ya. Sesuai ya. Kalau motongnya malah jadi salah. Gini kan. Kita sematkan jarum bentul. Kita potong aja langsung. Sekali lagi dipasin ya. Jadi kalau soalnya mau motong busa lapisnya itu. Itu harus belum dilihat bagian. Nah ini bagian busanya. Karena ternyata walaupun kelihatan dari luarnya itu kelihatan warnanya. Misalnya. Entah dikecuti atau sistem. Kalau dibuka kadang nggak pas dengan busanya ya mbak. Betul sekali. Ini kan kalau nggak dikasih jarum bentul bantuan. Dia bisa lari-lari. Bisa potong bantuan ya. Ini nggak usah pakai bantuan apa. Udah terbiasa. Kalau besar. Kalau besar tetap pakai jarum bentul. Kita mau motong aja. Ya. Nggak potong sesuai dengan. Selesai potong dirapiin. Ini masuk ke bagian penjahitan ya mbak. Iya itu. Penjahitan. Ini biasanya kalau ngerjain satu. Misalnya ini. Ini cover galon itu. Biasanya berapa lama sih pak? Biasanya setengah jam sudah selesai. Setengah jam aja bisa. Iya. Setengah jam aja bisa. Kita yang bikin. Kita yang bikin. Bukan kita yang bikin. Saya yang bikin mungkin bisa berhari-hari. Kalau motong jangan ditarik ya. Kita ikutin aja ininya. Nggak perlu ditarik. Nggak perlu di ini. Cukup. Oke ya. Baiknya cukup ya. Kadang permintaan konsumen sih ya. Kemarin ada yang pernah itu. Minta bikin sajadah juga pernah. Jadi dia minta bikin sajadah. Mbak minta sajadah. Tapi yang pakai ada resleting kayak tas. Itu juga kita terima. Kadang kan gitu. Terus untuk idenya dari mana. Biasanya saya lihat di tutorial YouTube. Biasanya dari situ. Bajar. Oh caranya begini baru saya coba buat. Oke berarti sekarang kita masuk ke penjahitan. Karena ini dilapisi sama busa. Kita harus bikin pola di atasnya seperti ini. Nah ini sudah saya bikin seperti ini. Biar dia nggak lari-lari. Oke berarti nanti di jahit aja. Di jahit aja. Yuk mbak kita ke musim. Oh ya satu yang menarik dari proses pembuatan cover galon bikinan Mbak Sintia ini. Jadi sebelum menjahit potongan kain menjadi penutup galon. Mbak Sintia membuat pola garis-garis terlebih dahulu nih. Baik di kain pola bulat ya. Maupun di kain bodinya. Nah pola garis itulah yang akan dijahit persis di atas busa pelapis. Fungsinya apa? Fungsinya selain sebagai aksen atau hiasan cover. Juga bertujuan agar busa pelapisnya nggak lari bergeser. Sehingga bentuk cover galonnya itu akan tetap terjaga indah selama-lamanya. Alias nggak melewot-melewot gitu loh. Oke ini berarti di garis-garis dulu. Perangin mbak bebas atau gimana? Bisa lurus-lurus kayak gini. Atau bisa di garis ke samping. Bisa juga kita bikin zigzag gitu ya. Ini terserah kreatifitas. Kita gampang aja bikin lurus. Ini untuk garisnya bisa pakai crayon. Crayon bisa. Ada cover buat ini sendiri ada. Ada cover juga bisa. Gampang nih biar kalau dicuci seperti hilang ya. Cepat hilang, masih hilang. Atau biar ini tapla, eh tapla lagi. Cover dispenser ini nggak dirunggung semut pakai. Itu cover yang lain mbak. Kapur semut. Oke ini tinggal di garis aja abis itu ya. Sudah semuanya. Sudah langsung. Sudah langsung masuk ke peningin. Tinggal di jahit aja mbak. Langsung lurus aja. Ini sebelumnya kita kasih jarum bentul ya. Biar nggak lari-lari juga ya. Ini kan sebelum ini ya. Belum apa namanya belum stuck. Belum pas. Pakai jarum bentul ya. Ini salah satu. Ini kita jahit aja. Ini kadang kalau dijahit kayak gitu. Untuk posisi busanya agak keluar dari ini nggak sih mbak? Biasanya iya suka keluar. Makanya kita harus pakai bantuan jarum bentul biar dia pas. Kalau nggak pakai nanti malah nggak sesuai. Sebagai jauh. Kadang mengkelung-mengkelung gitu mbak. Ini kadang memang susahnya di situ. Tantangannya di situ ini. Tantangannya bener. Jadi susah malah. Tantangan kecilnya sendiri. Iya. Kalau kecil sih nggak masalah ya. Kalau besar itu lebih susah lagi. Ini berarti kalau misalnya produk yang paling gede itu yang kolkas itu ya? Kolkas iya nggak besar. Tapi kalau misalnya belum bisa ya. Seperti dia yang biasa. Ini seperti bungku jahitan dulu untuk seperti ini. Sebagai ornamen dan juga supaya lapisan bawahnya lari-lari. Setelah itu kita akan ke tahapan selanjutnya. Jadi untuk yang penasaran di sini mau ngapain? Bisa langsung ke nomor WhatsApp. Nanti kita pesan nomor 089-539-589-0079. Nah nanti di situ kita konsultasikan. Mau minta yang seperti apa, motifnya apa, nuansanya apa. Kan tergantung konsumen. Misalkan belum ada gambaran gitu ya. Mbak tolong dong dibikinin ini biar cerah apa ya. Ini kita konsultasi langsung. Oke Mbak ini kan masih banyak benang-benang yang belum ini. Nanti rapinya sekalian atau gimana sih? Nanti rapinya sekalian aja. Sekalian aja. Sekalian aja. Oke kita lanjutin lagi nih untuk proses. Kalau tadi kan Mbak Cynthia ini loh jahitan hasilnya seperti ini ya. Jahit bodinya. Jadi ada lurus-lurus gini. Saya buat aksen. Biar kelihatan lebih cantik. Ya kan jadi kelihatan cantik cuma dijahit lurus aja. Ini juga biar busanya gak lari. Gak lari udah kenceng. Nah abis itu akan disatukan. Disatukan selama-lamanya. Atasnya sama bodinya. Posisinya kayak gini ya. Posisinya bulet ya. Gini kan ya. Dia kan bulet begini ya. Tapi nanti kita jahitnya dari ini. Yang sisi yang bagus. Ketemu sama sisi bagus. Oke jadi dibentuknya horizontal. Iya. Kayak gini dulu. Oke. Sisi yang bagus. Sisi yang jahit yang bundernya. Iya. Yang bunder ini yang di atas sisi lagi jahitnya. Langsung kita jahit ya. Kita ikutin yang bawahnya buat ngikutin aja sih. Dan sekali lagi sesuatu yang sulit itu jadi tantangan buat Mbak Cynthia. Makin sulit makin semang. Jadi ini kayak begini menantangnya itu ternyata untuk Mbak Cynthia cuma butuh waktu. Kurang di 3 menit. Kecuali kalau di tengah tengahnya lampu berhenti. Gantar ada masalah. Listrikan ya. Iya betul. Jadi kalau di tengah-tengah ada insiden lampu berhenti. Yang mau gak mau ikutin waktunya deh. Sampai lampunya nyala. Listriknya nyala gitu. Ini berarti udah nyambung ya Mbak. Sudah jambung semua. Bulutannya udah nyambung. Ini kerjaan yang berlambung. Akhirnya jambung juga. Harus pas ini ketemu sama ini. Harus pas ini dong. Ini kan ketemu gini ya. Ini tinggal jahit ke bawah ya. Baru nanti kita jahit ke bawah. Oke kita tinggal jahit ke bawah aja. Dan ini belum finishing loh. Belum. Karena nanti harus masang rempel juga. Untuk mempercantik. Ini tinggal proses jahitnya aja. Kita pasin ya. Dipasin oke. Sisanya juga masih lumayan panjang ya. Masih ada. Ini kita sisain sedikit. Nanti buat ngutup rempel. Iya. Oke. Bagian penyambungan atas sudah. Sudah langsung. Sudah. Dan belum dibalik dong. Sudah dibalik belum kalau sekarang? Sudah. Nanti kalau yang ada. Apa namanya obras. Kita pakai obras. Oh ini pakai obras nanti. Nanti pakai obras. Oke. Biar rapi. Ini kita gunting dulu. Kita rapikan. Biar nanti ngobrasnya gampang ya. Jadi seperti ini pun nanti masih ada proses pengobrasan. Ini pasti ada pengobrasan. Jadi bener-bener kuat ya Pak. Kuat dan rapih pastinya. Obrasnya ada sekalian di sini ya Pak ya. Bisa. Ini diobras dulu apa dirempel dulu? Dirempel? Dirempel sekali nanti obrasnya sekalian ya. Ini kan jadinya seperti ini kalau dibalik. Sudah mulai kelihatan bentuknya. Untuk ini rempelnya kita bikinnya itu ukurannya 8 cm ini mbak. 8 cm. Ini sudah buat kampuhnya ya. Itu pikirnya udah di jahit kayak gitu ya? Iya. Biar rapi. Oke pemirsa setelah pola kain semuanya terjahit dan membentuk kantung seukuran galon 19 liter. Baru deh bagian bawahnya dipercantik dengan memasang rempel. Tadi udah lihat potongannya ya. Mbak Cynthia sendiri jahit rempelnya nggak pakai alat bantu kayak sepatu kerut atau apa gitu. Melainkan pakai cara dilepet dijahit, dilepet dijahit gitu doang. Tapi walaupun gitu doang tetap aja harus telaten ya. Gampang-gampang susah soalnya. Oh ya untuk kebutuhan bahan untuk rempel itu jadi 2 kali panjangnya ya. Jadi misalnya nih mau bikin rempel sepanjang 1 meter misalnya. Maka kainnya kurang lebih butuhnya sepanjang 2 meter. Tapi itu tergantung kerapatan juga. Masing-masing orang kan beda seleranya ya. Yang jelas kalau kita mau bikin rempel semakin rapat semakin panjang kain yang kita butuhin. Setelah pemasangan rempelnya selesai tinggal tahap pengobrasan pemirsa. Semua produk buatan atas handmade itu pasti melewati proses ini. Soalnya tadi sudah saya lihat ya dan rata-rata memang harus diobras. Gunanya tentu aja untuk menjahit tepian kain sekaligus juga merapikan jahitan. Cara ngobrasnya standar sama kayak kita ngobras-ngobras yang lain gak ada teknik-teknik khusus gitu. Oke. Udah ya? Iya. Ya jadi juga. Ini dia cover galon. Produksi atas handmade. Ini buatan Mbak Cynthia. Ini prosesnya waduh cepet banget sih memang. Tapi gara-gara udah saya jadi agak molar ya. Iya. Oke ini udah rapi banget. Ini perjuangannya tadi emang bener untuk menyatukan yang bulat sama yang bodi itu agak butuh perjuangan. Dan yang jelas dalamnya itu diobras loh pemirsa nih buktinya. Ya kan? Jadi bener-bener rapi, kuat, jahitannya. Ini paling untuk benang-benangnya nanti akan di rapikan lagi. Jadi bener-bener ketika di tangan customer itu udah rapih jali gitu. Oke dan di belakang kita juga ini ada gorden. Gorden kreasinya Mbak Cynthia juga. Ini bikin gorden juga kan? Iya gorden juga. Ini kurang berapa? Ini berarti 80x130. Oke. Artinya bahwa semua kebutuhan rumah tangga ada di sini. Ya ada homeset. Seperti yang bisa disebutkan tadi di gorden juga ya. Dan silahkan kalau mau pesen sama Mbak Cynthia. Oke Mbak Cynthia terima kasih banyak. Iya terima kasih. Kita belajar lagi banyak hari ini. Bikin ini ya, cover galon. Yang lain. Sampai di rumah saya akan mencoba untuk bikin cover galon. Terima kasih banyak Mbak. Sudah mampir. Oke semoga bermanfaat untuk pemirsa saya. Saya Ahmad, Mbak Cynthia. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax